Dalam orasinya perwakilan DPP Pupon Persaudaraan Islam juga mengaku sudah diterima dengan baik oleh perwakilan dari Kemenang, DPP FPI menyebut bahwa dalam 1-2 hari ke depan sudah ada keputusan dari Kemenpol Hukam terkait polemik Al-Zaitun, yang mana hasil keputusan dari Menko Pol Hukam ini sangat positif bagi umat Islam. Mendengar hal tersebut, masa pendemo juga langsung mengemakan takbir. Dalam tuntutannya, FPI meminta agar para santri di Al-Zaitun dipulangkan dan PONPES juga langsung dikosongkan, pasalnya dikhawatirkan apabila santri tak dipulangkan, maka akan bentrok antara pembelajaran versi pemerintah dan juga apa yang diajarkan oleh PONPES Al-Zaitun. Perwakilan FPI pun berteriak dan menyebut bahwa apabila keputusan pemerintah tak tegas, maka mereka akan melakukan jihad. Diakuinya, FPI akan melakukan ultimatum dan menyebut bahwa Panji Gumilang sudah meledek umat Islam. Untuk itu, FPI mengajak semua masa untuk melakukan long march menuju ke Kemen Pol Hukam. Diakuinya, setelah dialog yang dilakukan oleh Kemenat, nantinya ancaman atau tuntutan dari FPI agar PONPES Al-Zaitun ini dibubarkan akan disampaikan juga secara langsung di depan gedung Kemen Pol Hukam RI. Jadi tadi kami dari DPP FPI selaku penyelenggara aksi pada siang hari ini, tadi diterima oleh pihak Kementerian Agama dan tadi Bapak Sohib yang menerima dan rekan-rekan. Jadi beliau tadi menyampaikan, dalam 1-2 hari ini, Insya Allah akan ada keputusan dari Menko Pol Hukam yang beliau sampaikan bilang positif untuk umat Islam. Faktor! Faktor! Nah kita dari FPI, yang paling penting yang kita ingin mampaikan secara urgent itu adalah agar secepatnya para santri di Azaitun itu dipulangkan ke rumahnya atau dikosongkan. Lalu kemudian, yang kita khawatirkan kalau para santri tidak dikosongkan dari Azaitun, nanti dikhawatirkan ada akses bentrok antar umat dan pihak Azaitun. Nah oleh karenanya tadi beliau menerima aspirasi kita, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita tunggu dari pihak pemerintah. Kalau sampai nanti keputusannya mencelan-menceli, saya mau tanya, biarkan ada jihad! Biarkan ada jihad! Siap bela Allah! Siap bela Rasul! Siap bela Islam! Faktor! Faktor! Jadi kita udah kasih ultimatum nih. Kita nggak kepengen di Azaitun ada tumpah darah apalagi nyawa hilang. Karena panjigumilang sialan-dangkaran-dangkaran sialan ngeletek umat Islam. Betul nggak? Betul nggak? Jangan sampai ikan bawal, ikan terong, lu jual, gua borong. Betul nggak, betul! Siap berjuang? Siap tertip? Mau dengerin Habib Bahar Orasi? Bukan di sini. Dari sini kita longmak menuju ke Menkopol Hukam. Siap? Siap? Siap! Siap tertip! Siap tertip! Faktor! Karena bagian bubar, membubarkan di Menkopol Hukam. Betul? Kalau MENAK ini bagiannya takut. Betul? Siap tertip! Siap tertip! Setelah ini, Laskahab Sarawang, dia buka jalan, kita longmak menuju ke Menkopol Hukam. Ayo, Laskahabri, buka jalan, buka jalan! Buka jalan, buka jalan! Eh, bikin barisan! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, like, subscribe, dan share ya!